Oke teman selamat datang di channel ASEP CH Pada video kali ini ya teman saya akan membagikan sebuah tutorial Eh bukan sebuah tutorial ya tapi 3 aplikasi virtual terbaik Menurut saya ya teman-teman saya jauh ini Support game Gualdian, support login google dan login facebook Oke disini saya akan sedikit membahasnya ya teman-teman Oke saya akan masuk dulu ya ke berkas handphone saya Nah teman ini dia ya untuk aplikasi terbaik menurut saya seperti ini Yang pertama adalah aplikasi octopus ya teman-teman Nah disini octopusnya sudah di mode ya teman-teman Sudah bisa login google dan sudah login facebook Sudah premium ya untuk aplikasi octopus tersebut Untuk aplikasi octopus ukurannya 13 MB ya teman-teman Pluginnya 51 KB lah kecil itu mas Oke yang kedua adalah aplikasi viphone gaga Untuk aplikasi viphone gaga ini saya sudah menyediakan yang 32 bit dan 64 bit ya teman-teman Agar bisa disesuaikan dengan handphone kalian Untuk viphone gaga ini sama ya teman-teman sudah dimodifikasi frenium Jadi semua fiturnya sudah terunlock ya di dalamnya Oke mantap sekali kan Nah untuk aplikasi viphone gaga ini ukurannya untuk yang 32 bit 305 MB ya teman-teman Untuk yang 64 bit 377 MB ya teman-teman lumayan besar Tapi lebih besar lagi kalau sudah kalian memakainya ya teman-teman Kan ini masih awal ya 300 MB Setelah di install dan masuk ke dalamnya nanti ukurannya bakalan 1 giga setengahan Atau direkomendasikan ya teman-teman untuk aplikasi viphone gaga ini di ram 3 giga ya teman-teman Dan ke atas untuk RAM 2 giga itu pas-pasan ya Oke untuk yang terakhir adalah aplikasi xdapan sandbox Untuk aplikasi xdapan sandbox ini juga ya teman-teman sudah mode frenium Sudah support login google login facebook ya Apalagi login eh apalagi support game guardian Untuk ukuran dari aplikasi xdapan sandbox ini 360 eh 360 46 ya teman-teman Aduh jadi salah nyebutnya Nah ini juga ya teman-teman Buat kalian yang mau tahu ya cara pasang atau cara menggunakan game guardiannya Silahkan untuk videonya saya sudah banyak ya di channel saya Untuk pembahasan pasang game guardian Apalagi di aplikasi octopus viphone gaga dan xdapan sandbox ya teman-teman Saya sudah banyak bahas ya Tinggal kalian tonton saja di channel saya ya teman-teman Oke disini saya akan mereview ya salah satu aplikasi virtual terbaik Menurut saya ya teman-teman sejauh ini Ukurannya kecil tetapi bisa ya teman-teman support game guardian login facebook dan login google Oke saya akan uji coba dulu ya untuk masuk ke dalam aplikasi octopus ini Sembari mencoba game guardian Oke Tambahkan aplikasi ya teman Oke disini kita akan uji coba ya Untuk tutorial lengkapnya bisa cek ya teman-teman di channel youtube saya ini hanya uji coba ya Oke saya akan uji coba ya Untuk memakai game guardian di salah satu aplikasi virtual yang saya rekomendasikan ya teman-teman Oke mulai ya teman ini untuk game guardiannya sudah ada Oke langsung saja saya akan uji cobanya ya di game apakah bisa membaca atau tidak ya teman-teman Sebelum lanjut ke tutorialnya langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Oke teman kita sudah berada ya di dalam gamenya beserta sudah ada game guardian Kita bakal langsung uji coba ya untuk mengklik game guardian sembari nanti mencoba fungsinya ya teman-teman Oke kita akan klik ya di bagian game guardiannya apakah bisa membaca dan berhasil ya teman-teman Untuk aplikasi octopus ini sudah bisa membaca game guardian beserta game yang sedang kita mainkan Oke saya akan uji coba ya teman-teman untuk salah satu fitur dari game guardian Yaitu untuk mempercepat dan memperlambat game untuk slow mode juga bisa ya teman-teman Oke saya akan uji coba ya untuk mempercepat dulu Oke tekan di bagian game guardian kalau ke kanan ini untuk mempercepat kalau ke kiri ini untuk memperlambat Oke klik ke kanan ya teman-teman bisa dilihat sendiri aduh ini sangat cepat ya aduh caket-cakan Oke saya akan uji coba ya untuk memperlambat slow motion Nah ini untuk kalian yang suka buat video slow mode bisa banget ya teman-teman rekomendasi aplikasi Octopus ini atau Vipon Gaga dan eh apa itu ectopon sandbox ya teman saya rasa segini saja sudah cukup ya untuk membahas tiga aplikasi ini selebihnya lagi ya teman-teman untuk tutorial lengkapnya saya sudah bahas ya teman-teman di channel YouTube saya Oke silahkan yang mau nonton-nonton saja ya teman-teman Oke mungkin pembahasan kali ini cukup sekian ya teman-teman semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cusupot terus Yuhuu